Oke, kita sepakati terlebih dahulu isoma istirahat sekitar berapa? 45 menit? Satu jam. Satu jam ya? Kelihar ya? Rokok, dua batang itu. Selanjutnya pasca nanti istirahat. Pasca nanti kita istirahat, kita akan membagi panel rekapitulasi. Ini menjadi dua panel. Ada panel A dan ada panel B. Dan berdasarkan data yang kami proleh, para saksi dari peserta pemilu juga sudah mengutus saksinya lebih dari satu. Mas, kami ini cuma berapa orang enggak cukup. Nah, coba baca lagi PKPU 5. Ruangan. Bahwa pembentukan panel itu harus diasalkan penetapan oleh SKKPU lagi. Memang panel itu boleh, dapat dibentuk lebih dari dua panel sekalian. Tapi harus dengan... Saya coba baca itu. Siap. Ya, secara regulasi betul. Memang dimemungkinkan karena mempertimbangkan efektivitas rekap. Tapi jangan soal esensi ini kan menurut saya adalah, memilih ini adalah hak kedaulatan rakyat ya. Oleh karena itu jangan dikaitkan dengan hal teknis. Siap. Ini momentum kenegaraan terjadi lima tahun sekali. Kemudian rakyat menyampaikan apa, mengejatawah kedaulatannya kepada kita, kepada rakyat Indonesia, kepada wakil-wakil mereka, jangan dihalangi dengan hal-hal teknis. Mau berangkat, mau ini, mau itu, itu bagi saya, persoalan. Artinya kita setengah hati untuk mendudukkan secara benar persoalan kedaulatan rakyat ini. Itu yang saya mau sampaikan. Oke, apa yang disampaikan tentunya juga menjadi concern kami. Yang jelas proses rekapitulasi ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mengedepankan prinsip keterbukaan. Itulah kenapa di setiap sesi kami selalu memberikan kesempatan kepada para saksi untuk menyampaikan pendapatnya termasuk juga Bawaslu. Oke, terima kasih Bang ya atas masukannya. Terima kasih.